Ketika kamu dihadapkan dengan ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, hinaan demi hinaan, kamu mungkin merasa seakan-akan dunia ini runtuh di sekelilingmu. Setiap hari terasa berat dan setiap langkah terasa seperti menapak di tanah yang penuh duri. Dalam situasi seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan membiarkan masa yang sulit ini membunuh harapanmu? Ketika semua tampak begitu gelap, sangat mudah untuk merasa terjebak dan terpuruk. Kamu mungkin merasa lelah, patah semangat, dan ingin menyerah. Apakah kamu membiarkan situasi ini melemahkanmu, membuat kamu terjatuh, membuat kamu rapuh, membuat kamu ragu, dan melumpuhkanmu? Ketakutan dan kegelisahan bisa begitu menguasai pikiranmu, mengaburkan visi dan harapanmu. Namun, dalam kegelapan terdalam, selalu ada seberkas cahaya yang dapat ditemukan. Ketika kamu merasa bahwa harapanmu hampir padam, itu adalah saat di mana kamu perlu menggali kekuatan dari dalam dirimu. Kamu memiliki dua pilihan, membiarkan masa sulit ini mengalahkanmu atau menghadapi masa sulit ini dengan keberanian. Keberanian bukan berarti tidak ada rasa takut, melainkan keberanian adalah melangkah maju meskipun dalam ketakutan. Masa sulit ini bisa menjadi momen di mana kamu membuat keputusan yang paling penting dalam hidupmu. Keputusan untuk tidak hanya berdiam diri, tapi keputusan untuk tidak menghindar dan tidak berlari dari kenyataan. Mungkin kamu merasa kecil dan tidak berdaya di tengah badai ini, tetapi ingatlah bahwa setiap badai pasti berlalu. Setiap malam yang gelap pasti berakhir dengan terbitnya matahari. Keputusan untuk maju menghadapi segala hal yang terjadi adalah langkah pertama menuju perubahan. Ini adalah keputusan untuk bangkit, mengambil langkah pertama dan terus melangkah. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah sebuah kemenangan. Setiap langkah membawa kamu lebih dekat ke tujuanmu, lebih dekat ke harapan yang selama ini kamu impikan. Dalam setiap langkah, kamu akan menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak kamu sadari. Keputusan untuk terus berjalan apapun keadaannya adalah keputusan untuk tidak pernah menyerah. Keputusan ini akan membentuk karakter dan keberanianmu, membuatmu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ketika kamu memilih untuk tidak menyerah, kamu memberi diri sendiri kesempatan untuk tumbuh dan belajar dari setiap kesulitan. Setiap rintangan yang kamu hadapi menjadi batu loncatan untuk meraih yang lebih tinggi. Keputusan ini mengajarkanmu untuk melihat kegagalan bukan sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai awal dari sesuatu yang baru. Mungkin jalan yang kamu lalui terasa begitu berat, namun setiap perjalanan panjang selalu dimulai dengan satu langkah kecil. Teruslah melangkah, meskipun kamu harus melangkah dengan tertatih-tatih. Teruslah berjalan, meskipun jalan yang kamu lalui penuh dengan kerikil tajam. Keputusan untuk tidak menyerah adalah keputusan untuk melawan segala ketidakpastian dengan keyakinan bahwa kamu akan sampai di tempat yang lebih baik. Setiap kali kamu merasa ingin menyerah, ingatlah alasan mengapa kamu memulai perjalanan ini. Ingatlah mimpi-mimpi yang ingin kamu wujudkan. Ingatlah semua orang yang mendukungmu dan percaya padamu. Ketika kamu merasa lelah, ambillah napas dalam-dalam, istirahat sejenak, tapi jangan pernah berhenti melangkah. Masa sulit ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah bagian dari perjalananmu menuju sesuatu yang lebih besar. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia, dan yang lebih penting kepada dirimu sendiri, bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Bahwa kamu mampu menghadapi segala cobaan dan keluar sebagai pemenang. Ketika kamu menghadapi masa sulit dengan keberanian, kamu akan menemukan bahwa setiap rintangan yang kamu lewati membuatmu lebih kuat. Kamu akan melihat bahwa setiap luka yang kamu alami menjadi tanda dari kekuatanmu. Kamu akan menyadari bahwa setiap air mata yang kamu teteskan adalah bukti dari keberanianmu untuk terus berjuang. Keputusan untuk tidak menyerah adalah keputusan untuk percaya pada dirimu sendiri. Ini adalah keputusan untuk percaya bahwa kamu memiliki potensi yang luar biasa. Ini adalah keputusan untuk percaya bahwa tidak ada yang bisa menghentikanmu kecuali dirimu sendiri. Keputusan ini akan mengubah hidupmu selamanya, membuatmu menjadi pribadi yang lebih tangguh dan lebih bijaksana. Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi padamu, tetapi kamu selalu bisa mengendalikan bagaimana kamu meresponsnya. Pilihlah untuk merespons dengan keberanian dan tekat. Pilihlah untuk melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Pilihlah untuk tidak pernah menyerah, karena kamu layak untuk meraih yang terbaik dalam hidup ini. Ketika kamu terus melangkah, kamu akan melihat bahwa setiap langkah membawamu lebih dekat ketujuanmu. Setiap langkah membuatmu lebih percaya diri dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Setiap langkah adalah bukti bahwa kamu tidak pernah menyerah. Ingatlah bahwa masa sulit ini hanyalah sementara. Kesulitan yang kamu hadapi sekarang adalah bagian dari proses yang akan membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Jangan biarkan masa sulit ini membuatmu kehilangan harapan. Jangan biarkan masa sulit ini membuatmu ragu akan kemampuanmu. Teruslah berjalan, teruslah berjuang, dan teruslah percaya bahwa kamu akan sampai di tempat yang lebih baik. Ketika kamu akhirnya mencapai tujuanmu, kamu akan melihat kembali semua yang telah kamu lalui dan merasa bangga akan dirimu sendiri. Kamu akan menyadari bahwa setiap kesulitan yang kamu hadapi telah membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih tangguh. Masa sulit ini adalah bagian dari perjalanan hidupmu. Ini adalah bagian dari kisah yang akan kamu ceritakan kepada orang lain sebagai bukti dari keberanian dan ketekunanmu. Ketika kamu memilih untuk tidak menyerah, kamu menulis sebuah cerita yang penuh dengan inspirasi dan harapan. Jadi, ketika kamu dihadapkan dengan ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, hinaan demi hinaan, ingatlah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menghadapi semuanya. Kamu memiliki keberanian untuk terus melangkah, meskipun jalan terasa begitu berat. Kamu memiliki tekat untuk tidak pernah menyerah, karena kamu tahu bahwa keputusan inilah yang akan mengubah hidupmu selamanya. Ketika kamu memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah, kamu tidak hanya mengubah hidupmu sendiri, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kamu menjadi bukti hidup bahwa keberanian dan ketekunan dapat mengatasi segala rintangan. Kamu menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kamu percaya pada dirimu sendiri dan terus berjuang. Jadi, hadapilah masa sulit ini dengan keberanian. Buatlah keputusan untuk terus melangkah, apapun yang terjadi. Jangan pernah menyerah, karena keputusan inilah yang akan membawa kamu menuju kehidupan yang lebih baik. Teruslah berjuang dan percayalah bahwa kamu bisa mengatasi segala kesulitan. Masa sulit ini akan berlalu, dan kamu akan muncul sebagai pemenang yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Ketika kamu memutuskan untuk menghadapi masa sulit ini dengan keberanian, kamu mulai memahami makna sejati dari ketahanan. Ketahanan bukanlah tentang menghindari rasa sakit atau mengelak dari kesulitan, melainkan tentang menerima kenyataan dan tetap berdiri teguh meskipun badai menghantam. Dalam proses ini, kamu akan menemukan bahwa dirimu jauh lebih kuat daripada yang pernah kamu bayangkan. Kamu akan belajar bahwa setiap kesulitan membawa pelajaran berharga. Pelajaran tentang kesabaran, tentang ketekunan, dan tentang kepercayaan diri. Kamu akan menyadari bahwa kesabaran adalah kunci untuk bertahan dalam situasi yang sulit, bahwa ketekunan adalah kunci untuk mencapai tujuanmu, dan bahwa kepercayaan diri adalah kunci untuk mengatasi segala rintangan yang menghadangmu. Setiap kali kamu menghadapi tantangan baru, kamu akan merasa sedikit lebih siap. Kamu akan belajar untuk melihat setiap masalah sebagai peluang untuk berkembang. Kamu akan mulai melihat bahwa dalam setiap kegagalan, terdapat benih kesuksesan. Bahwa dalam setiap kesulitan, terdapat peluang untuk belajar dan tumbuh. Dalam perjalanan ini, kamu akan menemukan bahwa dukungan dari orang-orang di sekitarmu sangat berharga. Mereka yang berdiri di sisimu dalam masa sulit adalah harta yang tak ternilai. Mereka adalah orang-orang yang akan memberimu kekuatan ketika kamu merasa lemah, yang akan mengangkatmu ketika kamu jatuh, dan yang akan mengingatkanmu akan nilai dan potensi yang kamu miliki. Namun, kamu juga akan belajar bahwa tidak semua orang akan mendukungmu. Akan ada orang-orang yang meragukanmu, yang mengkritikmu, dan yang mungkin berusaha menjatuhkanmu. Dalam menghadapi mereka, kamu harus tetap teguh dan percaya pada dirimu sendiri. Ingatlah bahwa pendapat mereka tidak mendefinisikan siapa kamu. Hanya kamu yang bisa menentukan arah hidupmu dan potensi yang kamu miliki. Masa sulit ini juga akan mengajarkanmu tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik. Kamu akan belajar bahwa untuk bisa terus melangkah, kamu perlu merawat dirimu sendiri. Berikan dirimu waktu untuk beristirahat, untuk merenung, dan untuk mengisi ulang energi. Jangan biarkan tekanan dan stres menghancurkan semangatmu. Ingatlah bahwa kesehatanmu adalah aset terbesarmu. Selain itu, kamu akan menemukan bahwa dalam setiap kesulitan, selalu ada sesuatu yang bisa kamu syukuri. Syukur adalah kunci untuk menjaga pikiranmu tetap positif dan optimis. Meskipun situasi yang kamu hadapi mungkin sangat berat, selalu ada hal-hal kecil yang bisa kamu hargai. Mungkin itu adalah dukungan dari seorang teman, keberhasilan kecil dalam pekerjaan, atau bahkan sekadar menikmati matahari terbit di pagi hari. Dalam menghadapi masa sulit ini, kamu juga akan belajar pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Tujuan akan memberimu arah dan motivasi untuk terus melangkah. Ketika kamu merasa kehilangan arah, ingatlah kembali mengapa kamu memulai perjalanan ini. Apa yang ingin kamu capai? Apa yang membuatmu terus berjuang? Memiliki tujuan yang jelas akan membantumu tetap fokus dan tidak mudah menyerah. Masa sulit ini akan membuka matamu terhadap kenyataan hidup yang kadang tidak selalu adil. Kamu akan menyadari bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian dan tantangan. Namun, kamu juga akan belajar bahwa dalam setiap ketidakpastian, selalu ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kamu akan menemukan bahwa hidup adalah tentang bagaimana kamu merespon setiap tantangan, bukan tentang menghindarinya. Dalam proses ini, kamu akan belajar untuk menerima dirimu sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihanmu. Kamu akan menyadari bahwa kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk bisa menghadapi tantangan. Ketidaksempurnaan adalah bagian dari manusia, dan menerima dirimu apa adanya adalah langkah penting menuju kedamaian batin. Kamu akan mulai memahami bahwa masa sulit adalah ujian yang menguji sejauh mana kamu bisa bertahan dan tumbuh. Ini adalah momen di mana kamu bisa membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu mampu menghadapi segala sesuatu yang datang dalam hidupmu. Ketika kamu berhasil melewati masa sulit ini, kamu akan merasa lebih percaya diri dan lebih siap untuk menghadapi tantangan-tantangan lain di masa depan. Ketika kamu memilih untuk tidak menyerah, kamu menunjukkan kepada dunia bahwa kamu memiliki semangat juang yang luar biasa. Kamu menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menghentikanmu untuk meraih mimpimu. Kamu menunjukkan bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengatasi segala rintangan dan keluar sebagai pemenang. Masa sulit ini akan menjadi bagian dari kisah hidupmu yang penuh inspirasi. Kamu akan melihat kembali masa-masa ini dan merasa bangga akan semua yang telah kamu capai. Kamu akan menyadari bahwa setiap tetes keringat, setiap air mata, dan setiap perjuangan tidaklah sia-sia. Semua itu adalah bagian dari perjalananmu menuju kehidupan yang lebih baik. Kamu akan belajar bahwa dalam setiap masa sulit, selalu ada harapan. Harapan adalah cahaya yang akan membimbingmu dalam kegelapan. Harapan adalah kekuatan yang akan memberimu alasan untuk terus berjuang. Selama kamu memiliki harapan, tidak ada yang tidak mungkin. Dalam perjalanan ini, kamu juga akan belajar tentang pentingnya memberi kembali. Ketika kamu berhasil mengatasi masa sulit ini, kamu akan memiliki kekuatan dan pengalaman untuk membantu orang lain yang menghadapi situasi serupa. Kamu akan menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang mungkin merasa putus asa. Kamu akan menjadi bukti hidup bahwa keberanian dan ketekunan dapat mengatasi segala rintangan. Setiap masa sulit adalah kesempatan untuk menemukan jati diri dan potensi tersembunyimu. Kamu akan belajar untuk mengenali kekuatanmu, menghargai dirimu sendiri, dan memahami bahwa kamu layak mendapatkan yang terbaik dalam hidup ini. Ketika kamu berhasil melewati masa sulit ini, kamu akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih berdaya. Jadi, hadapilah masa sulit ini dengan kepala tegak dan hati yang penuh keberanian. Ingatlah bahwa setiap langkah yang kamu ambil adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Jangan pernah menyerah, karena keputusan inilah yang akan mengubah hidupmu selamanya. Teruslah berjuang, teruslah melangkah, dan percayalah bahwa kamu mampu menghadapi segala sesuatu yang datang dalam hidupmu. Masa sulit ini akan berlalu, dan kamu akan muncul sebagai pemenang yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Ketika kamu terus melangkah melalui masa sulit, kamu akan mulai melihat perubahan dalam dirimu. Kamu akan menyadari bahwa setiap kesulitan telah memperkaya pengalaman dan perspektif hidupmu. Kamu akan menjadi lebih peka terhadap kesulitan orang lain, dan lebih mudah merasakan empati. Ini akan mengubah cara kamu berinteraksi dengan dunia di sekitarmu, menjadikanmu pribadi yang lebih penuh kasih dan pengertian. Di tengah perjalanan ini, kamu mungkin menemukan bakat dan kemampuan yang sebelumnya tidak kamu sadari. Masa sulit seringkali memaksa kita untuk menggali lebih dalam dan menemukan kekuatan baru dalam diri kita. Kamu mungkin menemukan bahwa kamu memiliki kemampuan untuk memimpin, untuk memotivasi orang lain, atau untuk menemukan solusi kreatif terhadap masalah yang kompleks. Kamu akan belajar bahwa fleksibilitas adalah kunci untuk bertahan dalam situasi yang tidak menentu. Terkadang, jalan yang kamu rencanakan harus diubah, dan kamu harus belajar untuk beradaptasi dengan perubahan. Fleksibilitas ini akan membantumu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin datang di masa depan, menjadikanmu lebih siap dan lebih tangguh. Ketika kamu menghadapi masa sulit dengan sikap positif, kamu akan mulai melihat bahwa setiap hari membawa peluang baru. Kamu akan belajar untuk menghargai momen-momen kecil kebahagiaan dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Kebahagiaan bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan yang kamu nikmati setiap hari. Masa sulit ini juga akan mengajarkanmu tentang pentingnya memiliki jaringan dukungan yang kuat. Keluarga, teman, dan komunitasmu adalah sumber kekuatan yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang akan memberimu dorongan ketika kamu merasa lemah, dan yang akan merayakan keberhasilanmu ketika kamu berhasil melewati masa sulit. Jangan ragu untuk meminta bantuan dan berbagi bebanmu dengan mereka. Kamu akan menemukan bahwa keberanian untuk menghadapi masa sulit seringkali datang dari keyakinan dalam dirimu sendiri. Percaya pada dirimu sendiri adalah langkah pertama untuk mengatasi rasa takut dan keraguan. Keyakinan ini akan menjadi fondasi yang kuat untuk segala keputusan yang kamu ambil dan tindakan yang kamu lakukan. Dalam perjalanan ini, kamu akan belajar bahwa ketekunan adalah salah satu kualitas yang paling berharga. Ketekunan adalah kemampuan untuk terus berusaha meskipun menghadapi kegagalan dan kekecewaan. Setiap kali kamu bangkit dari kegagalan, kamu membangun kekuatan mental dan emosional yang luar biasa. Masa sulit ini akan mengajarkanmu bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh. Setiap kegagalan memberikanmu pelajaran yang berharga dan mempersiapkanmu untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Kamu akan belajar untuk melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk mencoba lagi dengan cara yang lebih baik. Kamu akan belajar bahwa setiap tantangan membawa peluang untuk memperbaiki diri dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Tantangan mengajarkanmu tentang batasanmu dan memberimu kesempatan untuk melampaui batasan tersebut. Setiap kali kamu mengatasi tantangan, kamu membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu mampu melakukan lebih dari yang kamu kira. Dalam menghadapi masa sulit, kamu akan menemukan bahwa tekat adalah kunci untuk mencapai tujuanmu. Tekat adalah komitmen yang kuat untuk terus berusaha dan tidak pernah menyerah. Dengan tekat, kamu akan menemukan bahwa tidak ada rintangan yang terlalu besar untuk diatasi. Tekat akan membawamu melalui masa-masa sulit dan menuju pencapaian yang luar biasa. Kamu akan belajar bahwa dalam setiap masa sulit, ada kesempatan untuk menemukan makna dan tujuan hidup yang lebih dalam. Kesulitan mengajarkanmu untuk merenungkan apa yang benar-benar penting dalam hidup dan untuk mengejar tujuan yang lebih bermakna. Kamu akan menemukan bahwa hidup bukan hanya tentang mencapai kesuksesan materi, tetapi juga tentang memberikan dampak positif pada dunia di sekitarmu. Masa sulit ini akan mengajarkanmu tentang pentingnya memiliki perspektif yang luas. Ketika kamu menghadapi kesulitan, mudah untuk terjebak dalam masalahmu sendiri dan melupakan gambaran besar. Belajarlah untuk melihat hidupmu dalam konteks yang lebih luas dan untuk memahami bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Perspektif ini akan membantumu menghadapi tantangan dengan lebih tenang dan percaya diri. Kamu akan menemukan bahwa dalam setiap masa sulit, ada peluang untuk menemukan kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk memahami dan menghadapi kehidupan dengan cara yang bijak dan penuh pengertian. Kesulitan mengajarkanmu untuk berpikir lebih dalam, untuk merenungkan pilihanmu, dan untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana. Dalam perjalanan ini, kamu akan belajar bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam dirimu sendiri. Kamu mungkin menemukan bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menginspirasi orang lain, untuk menjadi pemimpin yang penuh kasih, atau untuk membuat perubahan positif dalam komunitasmu. Kekuatan ini akan membantumu menghadapi masa sulit dengan kepala tegak dan hati yang penuh keberanian. Masa sulit ini akan mengajarkanmu tentang pentingnya memiliki tujuan hidup yang jelas. Ketika kamu tahu apa yang ingin kamu capai, kamu akan memiliki motivasi yang kuat untuk terus berjuang. Tujuan hidup yang jelas akan memberimu arah dan fokus, membantu kamu untuk tetap berada di jalur meskipun menghadapi rintangan. Kamu akan belajar bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah bagian dari perjalananmu menuju tujuan yang lebih besar. Setiap usaha, sekecil apapun, adalah kontribusi penting untuk mencapai impianmu. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari tindakan-tindakan kecil, karena mereka adalah batu bata yang membangun fondasi kesuksesanmu. Dalam menghadapi masa sulit, kamu akan menemukan bahwa keberanian untuk terus melangkah adalah salah satu kualitas yang paling berharga. Keberanian ini akan memberimu kekuatan untuk menghadapi ketidakpastian dan untuk terus berjuang meskipun jalan terasa berat. Keberanian adalah api yang akan membakar semangatmu dan membantumu mencapai impianmu. Masa sulit ini juga akan mengajarkanmu tentang pentingnya memberi dan menerima cinta. Cinta adalah sumber kekuatan yang luar biasa, baik itu cinta dari orang-orang di sekitarmu maupun cinta yang kamu berikan kepada diri sendiri. Ketika kamu merasa dicintai dan dihargai, kamu akan memiliki kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Kamu akan belajar bahwa dalam setiap masa sulit, ada kesempatan untuk menemukan keindahan. Keindahan bisa ditemukan dalam hal-hal kecil dan sederhana, seperti senyum seorang teman, kicauan burung di pagi hari, atau pelangi setelah hujan. Belajarlah untuk menghargai keindahan di sekitarmu dan untuk menemukan kebahagiaan dalam momen-momen sederhana. Dalam perjalanan ini, kamu akan belajar bahwa kekuatan sejati berasal dari kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kemampuan untuk menerima keterbatasanmu dan untuk meminta bantuan ketika kamu membutuhkannya. Kerendahan hati adalah kunci untuk terus belajar dan tumbuh, membantu kamu untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan lebih penuh kasih. Masa sulit ini akan mengajarkanmu bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan yang lebih besar. Setiap tantangan adalah bagian dari proses yang akan membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Ketika kamu menghadapi kesulitan dengan keberanian dan tekad, kamu akan menemukan bahwa kamu mampu mengatasi segala sesuatu yang datang dalam hidupmu. Kamu akan belajar bahwa dalam setiap masa sulit, ada peluang untuk menemukan makna dan tujuan yang lebih dalam. Kesulitan mengajarkanmu untuk merenungkan apa yang benar-benar penting dalam hidup dan untuk mengejar tujuan yang lebih bermakna. Kamu akan menemukan bahwa hidup bukan hanya tentang mencapai kesuksesan materi, tetapi juga tentang memberikan dampak positif pada dunia di sekitarmu. Masa sulit ini akan mengajarkanmu tentang pentingnya memiliki perspektif yang luas. Ketika kamu menghadapi kesulitan, mudah untuk terjebak dalam masalahmu sendiri dan melupakan gambaran besar. Belajarlah untuk melihat hidupmu dalam konteks yang lebih luas dan untuk memahami bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Perspektif ini akan membantumu menghadapi tantangan dengan lebih tenang dan percaya diri. Dalam setiap langkah yang kamu ambil, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Ada banyak orang yang menghadapi tantangan serupa dan yang berjuang untuk mengatasi kesulitan mereka. Kamu adalah bagian dari komunitas yang lebih besar, dan dengan saling mendukung, kita bisa mengatasi segala sesuatu yang datang dalam hidup kita. Teruslah melangkah, teruslah berjuang, dan teruslah percaya bahwa masa sulit ini akan berlalu. Kamu memiliki kekuatan untuk mengatasi segala rintangan dan untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Ketika kamu akhirnya mencapai tujuanmu, kamu akan melihat kembali semua yang telah kamu lalui dan merasa bangga akan dirimu sendiri. Jadi, hadapilah masa sulit ini dengan kepala tegak dan hati yang penuh keberanian. Ingatlah bahwa setiap langkah yang kamu ambil adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Jangan pernah menyerah, karena keputusan inilah yang akan mengubah hidupmu selamanya. Teruslah berjuang, teruslah melangkah, dan percayalah bahwa kamu mampu menghadapi segala sesuatu yang datang dalam hidupmu. Masa sulit ini akan berlalu, dan kamu akan muncul sebagai pemenang yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Masa sulit ini adalah bagian dari perjalanan hidupmu. Ini adalah bagian dari kisah yang akan kamu ceritakan suatu hari nanti, kisah tentang bagaimana kamu mengatasi rintangan dan mencapai impianmu. Ketika kamu menceritakan kisah ini, kamu akan menginspirasi orang lain untuk menghadapi kesulitan mereka sendiri dengan keberanian dan tekad. Kamu akan menjadi bukti hidup bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita memiliki tekad dan keyakinan dalam diri sendiri. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk melangkah lebih dekat ketujuanmu. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Jadi, hadapilah masa sulit ini dengan semangat yang tak tergoyahkan dan hati yang penuh harapan. Kamu mampu mengatasi segala sesuatu yang datang dalam hidupmu, dan masa depan yang lebih baik sedang menunggumu. Jangan pernah meragukan dirimu sendiri. Kamu memiliki potensi yang luar biasa dan kekuatan yang tak terhingga. Percayalah pada dirimu sendiri dan teruslah berjuang. Setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun, adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Masa sulit ini akan berlalu, dan kamu akan muncul sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berdaya. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan peluang. Ketika kamu menghadapi masa sulit ini dengan keberanian dan tekad, kamu akan menemukan bahwa kamu mampu mengatasi segala sesuatu yang datang dalam hidupmu. Jadi, teruslah melangkah, teruslah berjuang, dan percayalah bahwa masa depan yang lebih baik sedang menunggumu. Kamu mampu mengatasi segala rintangan, dan masa sulit ini akan berlalu, membawa kamu menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!